Kenangan terakhir Sri Meik dan keluarga, korban Sem Air sempat bercanda soal pesawat jatuh, tuan rumah akan jadi orang kaya. Keluarga mengenang pertemuan terakhir dengan Sri Meik Male. Dia menjadi korban tewas dalam insiden kecelakaan pesawat Sem Air di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuato, Gorontalo, Minggu, 20 Oktober 2024, pagi. Ia menjadi satu-satunya penumpang yang tewas dalam insiden pesawat jatuh tersebut. Ada pun tiga korban tewas lainnya merupakan kru pesawat. Saat kejadian nahas itu, perempuan yang akrab di Sapa Meik itu hendak terbang menuju kota Palu, Sulawesi Tengah. Ia berencana bertemu sang suami karena ada sebuah acara yang perlu didatangi. Namun, rencana itu berakhir tragis. Meik tewas setelah pesawat yang ia tumpangi jatuh. Sebelum berangkat menuju kota Palu, ibu tiga anak itu sempat bercanda soal kematiannya. Me menyinggung soal pesawat jatuh kepada anak-anaknya. Bak sebuah firasat, candaan Me itu menjadi kenyataan. Demikian diungkapkan kerabat Me, Gustin Ishak, dilansir tribungorontalo.com. Kalau jatuh di pesawat, tuan rumah akan jadi orang kaya. Ujar Gustin menirukan ucapan mendiang Me kepada anak-anaknya, Minggu. Keluarga sempat mengantar Me ke Bandara Jalaluddin. Namun siapa sangka, itu menjadi momen terakhir bagi keluarga bersama Me. Me bahkan sempat memotret keluarganya setelah boarding pass. Tak lama setelah itu, keluarga justru mendapat kabar duka. Pesawat sem air lepas landas dari Bandara Jalaluddin, Gorontalo menuju Bandara Bumi Panua Pahuwato, Minggu pukul 7.30 Wita. Pada saat kejadian, cuaca dalam kondisi berawan. Sebelum dilaporkan jatuh, pesawat sempat hilang kontak setelah lepas landas dari Bandara Jalaluddin. Pesawat sem air dengan nomor registrasi PKSMH DHGC-6 itu kemudian ditemukan jatuh di kawasan tambak dekat Bandara Bumi Panua, Pahuwato.